Intro Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial Kuitansi adalah semacam suatu tanda bukti telah adanya suatu transaksi Biasanya, kuitansi sudah tersedia dan dapat dibeli di toko-toko alat tulis Jadi, kita hanya tinggal memakainya saja Namun, bagaimana kalau Anda membuatnya sendiri Jadi, sehingga nama perusahaan atau brand toko milik Anda tercantum di kuitansi tersebut Selain membuat toko kita menjadi lebih profesional Dengan menggunakan kuitansi bikinan sendiri Bisa membuat pelanggan jadi hafal dengan brand toko kita Dan juga sebagai metode keamanan Karena hanya kita yang punya model kuitansi seperti itu Nah, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat kuitansi dengan mudah di Microsoft Excel Di sini, kita akan mempelajari cara membuat format kuitansi dengan menggunakan teknik membuat border yang bagus Sehingga tampilan kuitansi jadi lebih menarik Kemudian, kita akan belajar fungsi VLOOKUP untuk menampilkan data secara otomatis ke dalam format kuitansi Serta menggunakan fungsi terbilang Baik teman-teman, langsung saja kita buka filenya Pada file ini terdapat dua sheet Yaitu, sheet yang pertama adalah sheet data Yang berisikan beberapa data Nantinya, kita akan tampilkan secara otomatis ke dalam kuitansi dengan menggunakan rumus VLOOKUP Dan sheet yang kedua adalah sheet kuitansi Di sini, kita akan coba membuat formatnya dengan teknik pembuatan border yang menarik Nanti tampilan kuitansi kita akan seperti ini Untuk memudahkan dalam pengerjaan Maka, pembuatan kuitansi ini saya akan bagi menjadi tiga tahap Yaitu, tahap yang pertama adalah pembuatan format kuitansi Tahap yang kedua, penerapan fungsi VLOOKUP Dan tahap yang ketiga, pembuatan fungsi terbilang Baik teman-teman, kita mulai tahap yang pertama Pada tahap yang pertama ini, kita akan membuat format kuitansi Untuk memudahkan serta mengemat waktu, lebar kolon dan barisnya sudah ditentukan Sehingga kita tinggal membuat format tabelnya saja Baik, langsung saja kita mulai Yang pertama, kita buat border yang paling luarnya dulu Seperti ini, kita blok Kita buat semacam kotak Seperti ini, kemudian di dalamnya juga Selanjutnya, kita buat kotak yang sebelah kiri Kemudian, kotak kuitansinya Kotak judul Kemudian, kotak kontennya yang di tengah Oke Ini adalah kotak terbilangnya nanti Ini adalah kotak yang akan terisi nominal Sini ada semacam diagonal ya Selanjutnya, kita bikin garis disini Selanjutnya, kita memberikan style border Biar lebih menarik Yang paling luarnya dulu, kita buat Kemudian, yang di dalamnya ini Kita berikan fill Kita blok Agar bordernya semakin terlihat Kita pilih fill yang ini Klik OK Yang di bawahnya juga Klik OK Yang di sebelah kanan Sama seperti tadi Kemudian, yang di sebelah kiri Selanjutnya, kotak yang ada di tengah Seperti ini Kita berikan border Dua garis seperti ini Selanjutnya Di tengahnya itu, kita berikan fill Biar lebih bagus kelihatan Pilih yang paling sudut kanan bawah Selanjutnya Kotak terbilangnya Juga kita berikan fill Kita pilih yang ini Untuk biar lebih bagus Bordernya kita lebih tebalkan Bisa diperhatikan teman-teman ya Caranya Cara membuat Table Border Kemudian juga fill Bagaimana agar supaya Tampilannya itu Lebih terlihat menarik Jadi tidak kaku ya Teman-teman Nah, disini kita Bikinkan judulnya Quittancy Selanjutnya Ini adalah nomor Kemudian Sudah terima Dari Uang sejumlah Untuk pembayaran Beri titik 2 Selanjutnya Ini nantinya adalah Kota dan juga tanggal Nanti bakalan rumus Disini Nah, nanti disini rumus Vlookup Di step selanjutnya Ya Di bawahnya ini Ada tulisan penerima Disini nanti muncul nama Penerima Pakai rumus Vlookup Ini terbilang Rupiah Nominalnya berapa Nanti bakalan tertulis Disitu Baik Ini untuk format Quittancy nya Kita sudah coba Membuat Bordernya Seperti ini Formatnya begini Nanti kita akan Panggil Dengan fungsi Vlookup Agar isinya Bisa terisi Secara otomatis Baik Kita lanjut Tahap yang kedua Pada tahap yang kedua ini Kita akan menampilkan Data ke dalam format Quittancy Dimana data-data tersebut Kita dapatkan dari Seed data Kita memanggilnya Dengan rumus Vlookup Jadi Patokannya itu Adalah di kolom Nomor ini Ada disini Ketika kita Menekan tombol Menekan nomor 1 Maka akan muncul Data-data Yang ada di Rekord yang pertama ini Mulai dari kolom Sudah terima dari Uang sejumlah Kemudian Untuk pembayaran Kuota Tanggal Dan juga penerima Baik Caranya kita Langsung saja Masukkan rumus Vlookup Sama dengan Vlookup Buka kurung Pilih Sel acuan Kemudian Titik koma Selanjutnya Blok Data tabel acuan Jadi cara Bloknya itu Tidak usah Header Cukup datanya saja Mulai dari 1 sampai 10 Headernya Tidak usah Selanjutnya Titik koma Karena kita Ingin menampilkan Kolom Sudah terima dari Kolom Sudah terima dari Itu adalah Kolom kedua Caranya kita Bisa hitung Dari kolom Yang pertama ini Kolom nomor 1 2 Kita Ketik 2 Komun titik koma False Balas kurung Enter Muncul Na seperti ini Kita tidak usah Panik Itu karena Datanya tidak ada Kenapa Datanya tidak ada Karena Di kolom Nomor ini Yang menjadi Sel acuan Itu kita Tidak isi Nah kalau kita Isi berdasarkan Data yang sudah ada Contoh 1 Maka datanya Akan tampil Contoh misalkan Ini kan datanya Sampai 10 Kalau kita isikan 11 Seperti ini Maka Akan muncul Na Error Na Seperti ini Misalkan 12 Tidak ada juga Tapi kalau 10 Ada Seperti itu Oke lanjut Untuk uang sejumlah ini Nanti kita akan Menggunakan fungsi terbilang Kita lanjut dulu Untuk pembayaran Sama rumusnya Vlookup Sama dengan Vlookup Buka kurung Kemudian Pilih Maaf Sama dengan Vlookup Buka kurung Pilih sel acuan Seperti ini Kemudian Titik koma Kemudian Blok Tabel datanya Kecuali header Kecuali header Kayak tadi Kemudian Titik koma Kita ingin menampilkan Untuk pembayaran Itu di kolom Satu Dua Tiga Empat Kolom keempat Titik koma False Enter Nah Menunjukkan Pembayaran Meja tamu Nomor satu Itu Pembayaran Meja tamu Oke Benar Oke Selanjutnya Yaitu Di nominal ini Terbilang Sama dengan Vlookup Buka kurung Pilih sel acuan Titik koma Seed data Kita blok Nah Untuk Uangnya itu Berada di kolom Ketiga Titik koma Satu Dua Tiga Titik koma False Beras kurung Enter Seperti ini Kemudian Disini Adalah Kota Dan juga Tanggal Jadi kita Penggambukan Dua rumus Vlookup Kedalam Satu rumus Nah caranya Seperti ini Sama dengan Vlookup Buka kurung Sel acuan Titik koma Blok Tabel data Kemudian Titik koma Kota itu Berada di kolom Satu Dua Tiga Empat Lima Kolom Kelima Titik koma False Balas kurung Enter Nah ini sudah muncul Makassar Nanti kita ingin Menampilkan Makassar Kemudian Koma Dan juga Tanggalnya Nah caranya Untuk Menggabungkan String Kita pakai Simbol Dan seperti ini Kemudian Petik dua Koma Spasi Petik dua Dan Kemudian Jalankan rumus Vlookup Karena kita ingin Memanggil tanggalnya Sama seperti tadi Caranya Vlookup Buka kurung Sel acuan Kemudian Titik koma Blok Tabel data Kemudian Titik koma Tanggal itu Di kolom Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kolom Kenam Titik koma False Balas kurung Enter Seperti ini Nah ini 43364 Itu karena Kita tidak Memanjangkan Format tanggalnya Coba kita Panjangkan ya Format Seperti ini Kemudian Koma D Maaf Disini bukan Koma Titik koma Format Oh bukan Format Maaf Ini text Nah Sepertinya Ya Jadi Kita bisa Permenkan disini Kalau Untuk tanggal Kalau Misalkan M-nya ini Ada 4 Berarti Dia akan Menyebutkan Nama bulan Itu secara lengkap Kalau M-nya Cuma 3 Maka Dia akan Singkat Seperti ini Set Nah kalau Misalkan Y-Y Ini Y-Y-Y Ada 4 Y Berarti Dia menyebutkan Secara lengkap 2018 2018 Kalau kita Kalau kita Kalau kita Kasih Cuma 2 Seperti ini Maka Akan Muncul Cuma 18 Seperti itu Jadi Jadi karena Jadi karena Kita ingin Lengkap M-nya itu Dikasih 4 Seperti ini Y-nya itu Juga 4 Kenapa D2 Karena D itu Hanya 2 digit Ya Untuk tanggal Itu 2 digit Doang Seperti itu Nah Jadi fungsinya Itu adalah Fungsi text Ya Fungsi text Yang kita Ingin tampilkan Tanggalnya Yaitu Yang dari Berdasarkan Vlookup Ini Format tanggalnya Kemudian Ini ada Dan Seperti ini Ini adalah Menggabungkan 2 string Menggabungkan 2 kalimat Seperti ini Jadi 2 kata Makasar Dan juga Tanggalnya Nah Di tengah-tengah Ini ada Koma Jadi Pemisahnya Itu Koma Ya Kalau Seandainya Disini ada Spasi 1 kali Kalau saya Hilangkan Spasi 1 kali Maka Dia akan Mepek Seperti ini Nah Itu tidak Bagus Kelihatan Supaya Bagus Ini Saya Kasih Spasi Satu kali Disini Oke Selanjutnya Di Penerima Penerima Kita pakai Rumus Vlookup Juga Sama Dengan Vlookup Buka Kurung Pilih Sel Acuan Titik Koma Kemudian Kita Blok Tabel Datanya Kemudian Titik Koma Penerima Itu Ada Di Kolom Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kolom Ketujuh Titik Koma False Balas Korum Enter Nah Seperti itu Oke Jalankan Coba Dua Ya Semua Bergerak Ya Berubah Jalankan Sepuluh Kalau misalkan Datanya Tidak Ada Nah Maka Muncul Nah Seperti ini Itu artinya Data Tidak Ada Kita Seperti ini Ini untuk tahap kedua Untuk tahap ketiga Kita akan mengerjakan Fungsi terbilang Dari nominal ini Baik Lanjut Tahap yang ketiga Pada tahap yang ketiga ini Kita akan membuat fungsi terbilang Nanti akan ditampilkan di kotak ini Nah Caranya Yang pertama itu Kita Mengaktifkan Tab Developer Pada menu ribbon ini Caranya Masuk ke Button office ini Kita klik Pilih Excel option Selanjutnya Di tab popular Kita centang Show developer Tab in the ribbon Nah Setelah itu Klik OK Maka Akan memuncul Menu developer Seperti ini Selanjutnya Kita klik Kemudian Kita masuk Di Visual basic Nah Untuk masuk Di sini Bisa juga Menekan Tombol Alternatif F11 Atau Bisa juga Kita masuk Melalui tab developer ini Kalau pakai kombinasi tombol Di keyboard itu Alt F11 Alt F11 Di sini ada muncul Keterangannya Visual basic Dalam kurung Alt F11 Nah Selanjutnya Kita bikin Sebuah modul Cara membuat modul Yaitu Masuk menu insert Kemudian Pilih modul Nah Akan muncul Modul 1 Di sini Nah Kemudian Functionnya itu Kita siap Untuk buat Di lembar Kosong ini Yang warna putih Nah Biar menghemat waktu Saya sudah punya Fungsi terbilangnya Yang ini Jadi saya tinggal Copy saja Saya block Alt Kemudian Klik kanan Copy Saya paste Di sini Nah Hasilnya seperti ini Nah Nanti kita akan Memanggil Fungsi terbilangku ini Ya Namanya Terbilangku Oke Setelah itu Kita Save Kemudian Kita close Kita bisa buat Di sini Terbilangnya Sama dengan Terbilangku Nah ini sudah muncul Kalau kita tidak Membuat modul Seperti tadi Maka Fungsi terbilangku Ini tidak akan Muncul di sini Karena kita sudah Buat fungsinya Maka akan Otomatis muncul Kita bisa Ketik Tab saja Seperti ini Kemudian Buka kurung Kemudian Pilih Nominal ini Balas kurung Kemudian Enter Muncul 10.500.000 Nah ini kurang Rupiah Rupiahnya tidak ada Nah Kemudian kita tambahkan saja Dan Maaf Dan Kemudian 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 Spasi Ini Pasi Spasi Kemudian Petik 2 Rupiah Seperti ini Balas petik 2 Enter Nah sudah muncul 10.500.000 10.500.000 Rupiah Ya Coba kita Pilih nomor 2 Oke Nomor 3 10 Oke 9.750.000 Rupiah Kalau 11 Tidak muncul Karena datanya Tidak ada 10.500.000 Rupiah Baik Kita sudah Belajar Bagaimana Membuat format Quitansi Mulai dari Membuat Bordernya Kemudian Membuat Fillnya Agar lebih Menarik Seperti ini Kemudian Kita Menggunakan Rumus Fill Lookup Jadi Kita Tinggal Memanggil Datanya Melalui Tabel Acuan Ini Ya Di Sheet Data Di Sini Nomor Acuannya Kemudian Kita Juga Membuat Fungsi Terbilang Jadi Kita Tidak Usah Mengetik Manual Lagi Kalau Nominalnya Banyak Begitu Kalau Cuma 1 Juta Kita Gampang Ngetik 1 Juta Rupiah Tapi Kalau Misalkan Kayak Di Nomor 10 Ini 9 750 Rupiah Ini Kita Waktu Kita Pakai Fungsi Terbilang Baik Teman-teman Demikian Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Juga Share Jika Teman-teman Menyukai Video Ini Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Dituangkan Dalam Kolom Komentar Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Wabarakatuh